Ikut aku masak hasil kebun lagi, yuk! Kali ini mau eksperimen coba menu baru, woy! Kira-kira bakal masak apa aja ya, woy? Jadi pertama-tama kita harus cari bahannya dulu. Ini aku langsung ke kebun belakang rumah aja, kan? Karena aku mau ajak kalian buat ngambil labu ini, woy. Labunya tuh udah warna kuning, jadi udah harus dipanen gitu, woy. Dan aku ngambilnya juga gak cuma satu. Karena ada beberapa buahnya yang juga bisa dipetik. Liat lucu banget, woy, bentuknya. Di tempat aku tuh nyebut labu biasanya peringgi. Enak banget, woy, kalau dimasak. Mau dia masih muda atau tua tuh tetep enak. Kalian ada yang suka juga gak, woy, sama buah peringgi? Kalau aku sih suka banget. Biasanya peringgi kalian dimasakin apa, woy? Coba dong, komen resepnya siapa tau aku juga bisa buat. Di peringginya aku dapat empat, woy. Lumayan banyak banget, kan? Ini buah peringginya di tanahnya masih ada, kok. Jadi gak perlu khawatir, next-nya masih bisa dipanen. Lanjut, habis itu aku mau ambil daun pepaya. Ini aku ngambil daun pepaya-nya yang muda aja, woy. Karena dia tuh lebih lembut gitu. Daun pepaya tuh juga kalau dimasak pedas, enak banget, loh. Apalagi ditambah makannya pakai ikan asin. Nah, biar daun pepaya tuh gak sepi. Jadi aku mau petik juga, woy, dan ubi. Daun ubi yang aku petik ini jenisnya yang seluang ya, woy. Rasanya tuh lebih enak banget. Coba kalau kalian perhatiin, daunnya tuh gak lebar. Mirip banget sama ikan seluang. Ikan seluang tuh ikan sungai, woy. Oke, ngambil daun ubinya udah. Sekarang kita bawa pulang dulu, woy. Karena jujur nih, pahku ini udah berat banget. Aku tuh masih mau panen yang lain lagi. Jadi yang ini harus aku anterin ke rumah dulu. Langsung aja kita keluarin ya, woy, sayurnya. Aku suka banget loh, woy, liat sayuran ini. Karena seger-seger gitu. Jadi gak sabar banget, woy, buat masaknya. Nah, kalau udah dikeluarin semuanya, lanjutin ke belakang lagi ya, woy. Aku pas ke belakang, savok banget, woy, sama ini. Liat nih, oyong aku tuh udah banyak banget. Gimana kalau kita panen oyong juga, woy? By the way, di tempat aku tuh nyebutnya bukan oyong loh. Tapi gambas, woy. Gambasnya enak juga kalau dimasakin telur gitu. Kalian udah ada yang pernah coba buat gak? Kalau aku sih sering banget ya. Karena di kebun belakang rumah tuh ada pohonnya. Lanjut, sekarang ikut aku ambil jamur, yuk. Ini jamurnya pada lucu-lucu banget. Karena masih pagi banget, mereka tuh belum pada mekar, woy. Jadi masih pada nguncup kayak gini. Tapi seru banget sih kalau udah metik jamur. Soalnya jamur ini tuh gak ditanam gitu, woy. Dia tuh tubuh sendiri. Dan kalau musim hujannya tuh paling banyak, woy. Oh iya, namanya tuh jamur sawit. Jamur ini tuh enak banget loh. Aku tuh paling suka banget, woy, cari jamur ini. Soalnya tuh nyambut jamurnya tuh seru banget. Apalagi yang gerombolan kayak gini. Kalian udah ada yang pernah makan jamur ini gak? Liat, woy, di bagian sini tuh paling banyak banget. Jadi aku ambilin semuanya aja deh. Jamur yang aku petik tadi tuh semuanya aku pindahin ke nipah aja, kan? Biar lebih mudah gitu, woy, buat bawanya. Ini jamur-jamurnya langsung aku bawa pulang aja, kan, woy. Karena mau langsung aku masakin gitu. Tapi sebelum masak, ikut aku ambil kelapak dulu, yuk. Karena kelapaknya tuh masih di pohonnya gitu, woy. Aku tuh mau ambil yang tuanya untuk aku jadiin santan. Ini kelapaknya aku ambil 3 buah gitu, woy. Takutnya nanti tuh malah kurang gitu. Jadi aku ngambilnya agak banyak deh. Nah setelah udah, lanjut kita langsung kupasin aja ya, woy. Sebenernya kupas kelapak yang tua tuh agak gampang-gampang susah sih, woy. Soalnya tuh kalau dikupas tuh dia mantu-mantu gitu. Karena kan kulitnya tuh udah kering, woy. Dan perlu banget tenaga yang ekstra. Jujur ini aku kesusahan banget, woy, buat kupasnya. Tapi untung aja aku bisa. Dan dalamnya tuh langsung keliatan kayak gini, woy. Terus aku langsung belah dua gitu, kan, woy. Karena ini aku mau keluarin dulu airnya. Dan ternyata di dalamnya tuh ada buah lagi, woy. Aku tuh paling suka banget makan dalamnya, woy. Dan yang kedua ini aku mah dapetnya gede banget. Kalian udah ada yang pernah makan juga gak, woy? Rasanya tuh kayak busa-busa gitu gak sih? Terus kandungan airnya tuh banyak banget. Pokoknya makannya segar gitu, woy. Lanjut, sekarang kita ambil daging kelapanya. Karena nanti mau lanjut aku parut gitu, woy. Tapi sebelum diparut, kita cuciin dulu. Biar kelapanya tuh lebih bersih gitu, woy. Dan kalau udah bersih, langsung aja kita parut. Ini aku marutnya masih manual gitu ya, woy. Jadi emang perlu banget tenaga yang besar. Kalau yang manual gitu, emang perlu waktu gitu, woy. Kebak kira-kira keberapa lama, woy, marut semua ini? Jawabannya adalah satu jam lebih. Soalnya lumayan pegel gitu, woy, marutnya. Tapi gak apa-apa demi masak enak. Oke, setelah udah, langsung kita tambahin air juga ya, woy. Biar aku langsung bisa ambil santannya. Tapi sebelumnya dipijit-pijit dulu ya, woy. Biar sari dari santannya tuh ikut keluar juga. Habis itu tinggal disaringin aja deh. Sampai semuanya habis itu ya, woy. Kalau santannya udah cukup, lanjut sekarang kita pilihin sayurnya. Pertama aku pilihin dulu daun ubi. Daun ubinya cuma aku ambil yang bagian mudanya doang, woy. Untuk yang bagian tuanya tuh gak aku pakai. Soalnya tuh agak rada crush gitu, woy, kalau dimakan. Jadi aku cuma ambil bagian mudanya doang. Biar masakannya pun jadi lebih mantap. Habis itu lanjut, aku mau kupasin peringgin. Setelah udah dikupas, langsung kita belah ya, woy. Terus untuk bijinya jangan dibuang. Karena bisa untuk ditanam lagi. Terus untuk peringginya aku potong-potong jadi kotak. Biar nanti tuh lebih mudah makannya. Ini semua peringginya aku potongin gitu. Terus lanjut, kalau udah tinggal kita masukin ke keranjang. Karena nanti mau langsung aku cuci gitu, woy. Nah, terakhir baru kita bersihin-bersihin jamurnya. Ini jamurnya aku buang kakinya gitu, woy. Sama aku belahin jadi beberapa bagian gitu. Jamurnya tuh enak banget loh, woy. Aku tuh paling suka banget kalau makan jamur sawit, woy. Bisa buat tambah berkali-kali gitu. Nah, setelah semuanya udah siap, lanjut kita cuci ya, woy. Ini semuanya kita cuci sampai bersih banget. Pertama, kita cuci dulu daun ubi sama daun pepayanya. Ini cucinya sampai berkali-kali gitu ya, woy. Biar debu-debu yang melakar di daunnya bisa rontok. Lanjut cuci jamur sama peringginya juga. Ini juga sama ya, woy. Cucinya berkali-kali. Biar semuanya tuh bener-bener bersih. Setelah udah, kita siapin bumbunya ya, woy. Pertama, aku siapin bumbu untuk masak peringginya. Disini aku pake cabai kering, bawang putih sama bawang merah. Sedikit cuci sama keminting, woy. Habis itu bumbunya tinggal kita halusin deh. Ini aku halusinnya pake blender, woy. Biar halusnya tuh lebih cepet. Nah, sekarang udah langsung kita masak. Yuk! Ini kita langsung bawa ke bagian dapur ya, woy. Disini aku siapin alat masaknya dulu. Panasin minyak. Karena kita harus tumisin si bumbunya dulu. Ini aku tumisin sampai diharum gitu ya, woy. Ini semua bumbunya aku masukin. Nah, kalau udah kayak gini, boleh masukin si peringginya, woy. Jujur ini makin wangi banget. Biar lebih enak lagi aku tambahin daun ubi, woy. Karena daun ubi ini kesukaan aku banget. Pokoknya gak boleh ketinggalan gitu, woy. Dan kalau udah kita masukin garam, gula, kaldu jamur, sama saus tiram. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja deh. Dan masaknya tuh jangan sampai peringginya terlalu mateng ya, woy. Soalnya kalau dia terlalu mateng, bisa hancur. Pokoknya sedang-sedang aja deh. Terus bisa dikoreksi rasa sebentar ya, woy. Dan kalau udah pas, boleh diangkat. Bah, ini enak banget. Lanjut, habis itu aku mau rebus daun pepaya dulu. Biar daun pepaya tuh gak taruh pahit gitu, woy. Jadi harus direbusin dulu. Nah, kalau udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Sambil nunggu daun pepaya yang dingin, kita siapin bumbunya ya, woy. Di sini aku coperin bawang putih, bawang merah, cabai rawit, sama cabai keriting. Bumbu ini sekalian untuk jamur nanti ya, woy. Jadi makannya agak banyak gitu. Nah, kalau bumbunya udah, sekarang kita iris-iris daun pepayanya. Irisnya tuh sesuai selera aja ya, woy. Kalau aku sih memanjang kayak gini. Biar lebih cantik gitu, woy, hasilnya. Ya, walaupun gak terlalu keliatan sih. Setidaknya itu dia gak terlalu pendek. Nah, sekarang kita panesin minyak. Terus lanjut tumisi bumbu. Dan di sini aku tambahin teri sedikit, woy. Terus ini aku onseng-onseng sampe dia harum. Baru deh aku masukin si daun ubinya, woy. Nanti baru kita masukin si daun pepayanya, woy. Tapi masukin daun pepaya itu tunggu, daun ubinya agak mateng. Nah, di sini aku tambahin cabai garam belacan, woy. Biar rasanya tuh makin mantap. Terus biar agak guris sedikit, tambahin kaldu jamur. Gak lupa masukin gula juga ya, woy. Terus tinggal ditumis aja sampe dia mateng. Wah, ini bener-bener enak dan wangi banget. Ada yang suka makan daun pepaya juga gak sih? Aku tuh paling suka banget daun pepaya, cangkok, daun ubinya, woy. Soalnya tuh dia jadi gak terlalu pahit gitu. Lanjut, sekarang kita masakin si jamurnya. Ini aku tumisin dulu bumbu yang aku halusin tadi. Sampai dia agak sedikit kering. Baru kita masukin jamurnya, woy. Bah, ini juga gak kalah wangi banget. Masak jamur kayak gini tuh paling gampang banget. Terus biar lebih mateng, aku tambahin air. Sekalian aku tambahin garam kaldu jamur sama solstiram. Dan gak lupa sahang juga, woy. Tinggal diaduk-aduk aja sampe dia mateng. Jangan lupa koreksi rasa juga ya, woy. Nah, kalau udah pas, baru kita masukin air tepung manzena, woy. Biar teksturnya tuh lebih kental gitu. Dan membuat dia tuh makin enak. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh. Liat menggoda banget, woy. Beuh, aku makin jadi lapar banget. Tapi masih belum selesai. Karena aku tuh masih menggoreng ikan. Ada gak sih yang suka ikan gembong? Menurut aku ikan gembong tuh paling enak digoreng sih. Jangan lupa disayatin ya, woy. Biar bumbu yang aku tambahin ini makin seder. Baru tinggal kita masukin garam, kaldu jamur sama sahang. Gak lupa, biar gak amis, kita tambahin jeruk nipis. Terus didiamin sebentar, tinggal digoreng deh. Nah, kalau udah dirasa cukup, tinggal digoreng deh. Tapi harus dipastikan minyaknya bener-bener panas ya, woy. Biar ikan gorengnya tuh jadinya cantik. Wih, ini mah mantap banget. Jangan lupa buat dibolek-balik juga ya, woy. Nah, kalau udah crispy, tinggal kita angkat deh. Hei, akhirnya bisa makan juga. Setelah melalui masak-masak hari ini. Terus, sekarang kita siapin tempat makannya. Wih, aku jadi lapar banget, woy. Wanginya tuh pada enak-enak banget. Tanpa berpikir panjang, aku langsung makan deh. Di sini aku ambil semua sayurnya, woy. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya, woy. Termasuk si peringginya ini. Wah, ini mah paling mantap banget. Ada yang ngeliur juga gak, woy? Lihat masakan aku hari ini? Bener-bener bisa bikin kalian lapar gitu gak sih? Hayo, kalian jangan lupa buat makan juga ya, woy. Biar energinya tuh tetap ada. Jadi bisa jalani hari dengan baik. Bah, baru aja makan udah mau nambah gitu, woy. Apalagi aku makannya di bawah pohon kayak gini. Kena angin sepoi-sepoi juga, woy. Jadi makin lahap deh makannya. Eh, aku juga tadi bawa ikan nasin loh. Biar makannya tuh makin sedap. Wih, aku hampir lupa makan peringginya, woy. Soalnya pisah mangkok gitu kan. Untung aja aku tiba-tiba ingat, woy. Jadi aku langsung makan aja deh. Oh iya, aku lanjut makan dulu ya, woy. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.